Halo Auto Lovers Fasilitas pengisian daya mobil listrik dengan spesifikasi model CADEMO CCS kabel tipe 2 berkapasitas 50 kW diresmikan di Jakarta Badan Pekajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia BPPTR RI meresmikan stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau charging station di gedung BPPTR RI di Jakarta dan Serpong Tapi tunggu dulu Auto Lovers, sebelum kita lanjut pastikan untuk klik tombol subscribe dan like Anda tentunya BPPTR RI meresmikan fasilitas pengisian daya mobil listrik dengan spesifikasi mobil CADEMO CCS kabel tipe 2 berkapasitas 50 kW dengan durasi pengisian tercepat 30 menit PT Mitsubishi Motors Krama Yudasels Indonesia menyambut positif langkah BPPTR ini yakni menyediakan stasiun pengisian daya kendaraan listrik Ogi Kematsu, Director of Coordination and Development Division PT MMKSC mengapresiasi proses transisi dan percepatan pengembangan serta penggunaan kendaraan listrik di Indonesia Kendaraan-kendaraan tersebut akan disertakan dalam serangkaian studi pemodelan tentang bagaimana infrastruktur transportasi yang ada di Indonesia saat ini yang dapat mengakomodasi kendaraan listrik Termasuk menilai penggunaan kendaraan listrik di berbagai lingkungan termasuk kota, kawasan wisata, dan pulau terpencil Rangkaian peresmian fasilitas pengisian daya cepat yang dilakukan BPPT dilanjutkan dengan road trip kendaraan listrik Acara itu melibatkan peserta yang merupakan pengguna kendaraan listrik dan juga brand otomotif produsen kendaraan listrik Road trip itu menggunakan rute tamrin meluju fasilitas pengisian daya kendaraan listrik yang terletak di gedung B2TKE BPPT di Serpong, Tangerak Nah itu di Oto Lovers berita mengenai BPPT RI yang meresmikan stasiun pengisian daya mobil listrik di Jakarta Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak anda Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video